KPU Provinsi Banten menyatakan jika dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten layak dan mampu maju di Pilkada Banten. Anggota KPU Banten Ahmad Subakja mengatakan. Hal itu berdasarkan hasil tes pemeriksaan kesehatan yang telah dijalani pasangan Airin Aji dan Andra Dimiyati beberapa waktu yang lalu. Katanya, pada tes kesehatan ini juga terdapat pengujian penyalahgunaan narkotika yang langsung dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Dikatakannya, KPU juga sudah melakukan penelitian dokumen persyaratan administrasi dari kedua pasangan ini. Penelitian dilakukan dengan verifikasi beberapa dokumen seperti keabsahan ijazah dari kedua pasangan ini. Terima kasih telah menonton!